hai oke Selamat malam mohon maaf tahunnya jadi untuk hari ini memperkenalkan agilah hasil bawang goreng yang renyah dan kriuk-kriuk jadi saya perkenalkan untuk resepnya ya nanti kita lihat di channel selanjutnya dan akan saya keperkenalkan satu persatu ya hehehe sekarang aku mau buat bawang goreng renyah dari kak unil Oke lanjut Oke jadi untuk pertama saya akan ini bawang sudah dikupas ya ini sebanyak 5 kg bawang Oke nanti kita akan serut-serut atau yang bisa di pakai tangan Oke lah tapi saya memakai alat ya ini harganya murah cuman 16.000 aku beli di toko-toko Oke ini alat sirut bawang ya jadi untuk pertama bawangnya harus bersih ya setelah dikupas kita akan tipis-tipis bawang dulu oke oke lihat mandua pokoknya tonton terus mohon maaf jadi karena ini banyak ya 5 kilo jadi waktunya akan lama paling 30 menit kita cirut-sirut apa namanya tipis-tipiskan bawangnya oke oke selanjutnya sudah selesai ini kita akan rendam ya mohon maaf ini masih lagi sedikit ya jadi akan nah sekarang udah 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 selesai ya udah selesai oke 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 tambahkan garam gas tambahkan garam paling segenggam ya itu untuk apa namanya biar bawangnya itu agak lemah sedikit kita rendam paling tidak menghabiskan waktu 30 menit ya oke bisa diadu-adu bisa direndam saja juga nggak apa-apa nah setelah itu kita piaskan apa namanya ya iriskan ya biar airnya itu hilang oke guys jadi kalau di kampung-kampung itu jarang pakai ini garam ya kita kalau di kampung saya lihat-lihat itu langsung digoreng itu bawang sudah jadi tipis-tipis langsung digoreng makanya kurang bagus hasilnya oke guys nanti setelah ini ya setelah bawangnya apa namanya sudah agak kering sedikit enggak ada air nah saya kita angkatkan eh yang namanya minyak goreng kan jadi minyak goreng saya kita panaskan dulu kita panaskan dulu oke guys mohon maaf ini apabila kata-kata saya kurang efektif nah ini yang sudah kering ya agak kering sedikit bukan kering kita percahkan dulu yang namanya kunyit ya kunyit nanti kita bawa ke minyak goreng bawa ke minyak goreng terus kita nanti tahu seberapa besar nanti minyaknya itu udah hangat atau belum jadi sudah panas atau belum nah kalau kunyitnya sudah naik berarti itu kirinya apa namanya tuh minyaknya sudah hangat jadi kita harus sudah bisa menggoreng bawang oke nah seperti yang lihat sudah kita masukkan berarti itu minyaknya sudah hangat tadi kan oke tahap penggorengan guys saya kasih tahu jadi kalau penggorengan menghabiskan waktu paling enggak 30 menit kan 30 menit ya itu apinya standar tidak terlalu kecil tidak terlalu besar ya kalau besar nanti cepat gosong dan hasilnya juga enggak bagus hitam dia nanti hasilnya oke kita aduk-aduk terus ya nanti ya selang waktu berapa menit kita diaduk-aduk nah setelah itu kita harus sudah siapkan yang namanya tisu atau pakai bahan lainnya boleh seperti kertas koran bisa juga tapi aku pakai tisu gas karena ini lebih cepat mengisap apa namanya dia minyak itu jadi minyak akan diserap sama tisu ini sudah tahap setengah matang ya kita tunggu lagi ya 30 menit lantah sepenuhnya sih enggak enggak sudah sih buat buang goreng yang kriuk-kriuk waktunya sih agak lama kalau bikin sedikit sih enggak apa-apa cuman buat ibu-ibu yang suka memasak lebih baik kita buat bawang goreng seperti ini kita taruh mau satu bulan dia nggak akan layu karena udah ada tempatnya guys nah ini udah mau matang guys udah mau matang jadi kita akan angkat bawang goreng yang sudah matang nah setelah semuanya terangkat ya nanti kita akan kasih apa namanya eh gula pasir itu sebagai kayak pengawet ya pengawet ya pengawet untuk renyahnya atau crispy nya bawang goreng itu saya akan aku akan kasih tahu taunya enggak pernah membuat-mumpetkan dengan ilmu-ilmuwan kayak gini ya nanti ibu-ibu buktikan sendiri apa yang saya kasih tahu hari ini gula pasir ya itu sebagai bahan pengawet biar dia tetap renyah atau crispy gitu guys jadi kita ini jadi kita sudah sudah siapkan tadi yang namanya eh tisu ya Nah kita ratakan dulu meratakan biar semuanya diserap sama tisu jadi minyak-minyak yang tadi akan diserap sama tisu semuanya akan jadi bawang goreng yang sudah matang tadi tidak terendap dengan minyak nah hasilnya akan seperti ini oke guys nah anda lihat nah crispy kan oke kita sudah kalau sudah dingin kita masukkan ke dalam toples jadi itu saya pakai toples sosis itu karena wet satu bulan ya tiga bulan empat bulan saya aku aku biasa pakai gitu guys buat ibu-ibu yang jarang ke pasar anda buat ini jadi cukup beli satu kilo bawang goreng eh bawang digoreng jadi seperempat tuh itu jadi seperempat bawang goreng get satu bulan enggak habis kan cukup menghemat Oke demikian ya eh resep bawang goreng crispy dari Kak Unyil semoga bermanfaat ya untuk kita semua nah adek tunggulah berikutnya ya dari Kak Unyil semoga bermanfaat hai 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 agar guys Terima kasih sudah menonton jadi hidup tadi konten saya saya jadi untuk buat bawang goreng gitu rengnya deh ini hasilnya guys sepertinya saya dicoba nanti hubungi terima kasih salam rahayu dalam channel Kak Unyil bermanfaat hai hai hai